Ditinggal Carlos Fortes ke PSIS, Arema FC langsung coba goda mantan striker incarannya mantan FC Porto. Seusai ditinggalkan Carlos Fortes ke PSIS Semarang, Arema FC nampaknya tak mau terlarut dalam kepedihan. Pasalnya, klub berjuluk Singo Edan itu dikabarkan kembali coba menggoda mantan striker bidikannya mantan FC Porto U19. Siapakah sosok tersebut, dan bagaimana statistiknya saat ini? Dikutip tribunwo.com, mantan striker incaran Arema FC yang juga jebolan FC Porto tak lain adalah Andre Claro. Andre Claro merupakan pemain asal Portugal yang saat ini tengah membela klub Liga 2 Portugal, Akademiko Viseu. Nama Andre Claro, sebenarnya sudah tak asing bagi Aremania, mengingat namanya pernah disebutkan menjadi striker potensial yang bakal didatangkan Arema FC pada awal musim Liga 1 2021. Bahkan saat itu, nama Andre Claro menjadi opsi pertama untuk didatangkan manajemen Arema FC sebelum akhirnya gagal dan menjatuhkan pilihan kepada Carlos Fortes. Di sisi lain, jika dilihat dari statistiknya, pemain berusia 31 tahun itu sebenarnya tak jauh berbeda dengan raihan Carlos Fortes sebelum bergabung dengan Arema FC. Tercatat, prestasi terbaik Andre Claro tercipta kalah dirinya mampu lesatkan 18 gol dari 57 pertandingan bersama Vitoria Setubal FC. Sedangkan untuk catatan terkininya, Andre Claro hanya mampu lesatkan 1 gol dari 24 pertandingan bersama Akademiko Viseu FC. Hal ini senada dengan catatan Carlos Fortes yang juga rataannya tak pernah sampaikan gol 2 digit angka sebelum bergabung dengan Arema FC. Lantas, bagaimana peluang Arema FC untuk mendatangkan Andre Claro? Dikutip tribunwo.com dari Transfermark, peluang Arema FC untuk gaet Andre Claro terbuka lebar. Pasalnya, kontrak Andre bersama Akademiko Viseu akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Dengan market value yang ditaksir mencapai 2,17 miliar, tak sulit bagi Arema FC untuk menggaetnya bergabung ke skuad Singoe dan musim depan. Jika benar transfer Andre Claro terrealisasi, maka proses adaptasi sang bomber diprediksi tak akan sulit tercipta. Mengingat di skuad Arema FC saat ini sudah ada Eduardo Almeida dan Sergio Silva yang juga berkebangsaan Portugal. Patut dinantikan kipra transfer Arema FC untuk mencari sosok striker anyar pengganti Carlos Fortes untuk musim depan. Terima kasih telah menonton!